Intro Bupati Belita Rini Syarifah atau Mak Riri ikut berebut gunungan hasil bumi dan jajanan pasar di acara upacara adat larung sesaji 1 Suro di Pantai Serang Kejabatan Panggung Rejo, Kabupaten Belitar, Selasa 9 Juli Tanpa janggung, Mak Rini terlihat ikut berdesak-desakan dengan warga lain untuk mendapatkan gunungan berisi jajanan pasar Begitu mendapatkan jajanan pasar, Mak Rini langsung membagikannya kepada pengunjung acara larung sesaji di Pantai Serang Mak Rini hadir untuk menyaksikan prosesi upacara adat larung sesaji 1 Suro di Pantai Serang Sejumlah pejabat seperti sekda Kabupaten Belitar Idul Barom dan Dandim 0808 Belitar Letkol Infantari Henda Sukmana juga hadir di lokasi Ratusan warga juga terlihat antusias menyaksikan agenda rutin tiap tahun untuk memperingati 1 Suro di Pantai Serang Mak Rini berharap kegiatan larung sesaji bisa menjadi daya tarif pariwisata di Kabupaten Belitar khususnya di Pantai Serang Dengan begitu kunjungan wisatawan di Pantai Serang ikut meningkat Dikatakannya, di acara larung sesaji Pantai Serang tahun ini juga ditambah dengan acara rebutan gunungan tumpeng hasil bumi dan jajanan pasar yang berjumlah 7 7 gunungan hasil bumi dan jajanan pasar itu merupakan sumbangan dari beberapa OPD di lingkungan pemgap Belitar dan pelaku UMKM di Kabupaten Belitar Kepala Desa Serang Dwi Handoko Pawiro mengatakan upacara adat larung sesaji merupakan simbol desa serang kecamatan Panggung Rejo Kabupaten Belitar Dalam kegiatan itu, warga melarung gunungan tumpeng hasil bumi yang disimbolkan tumpeng lanang dan tumpeng wadon ke laut Handoko juga berharap kegiatan larung sesaji bisa menjadi berkah bagi warga desa serang dan semua rejeki semakin melimpah Salah satu pengunjung Tutut Yunita mengatakan acara larung sesaji bisa menjadi daya tarif bagi pengunjung di Pantai Serang Meskipun telah berkali-kali ke Pantai Serang Tutut mengaku baru pertama kali melihat acara larung sesaji di Pantai Serang dan dikali ke Pantai Serang mengaku baru pertama kali melihat acara larung sesaji di Pantai Serang ini terakhir akan menyebabkan pelajaran di Pantai Serang dan dikali ke Pantai Serang selamat menyebabkan Terima kasih telah menonton Jawa Tengah pada Senin 8 Juli 2024 Korban berinisial FN Diceburkan ke kolam sekolah Karena ulang tahun Siswa yang menjabat sebagai ketua OSIS tersebut Sempat tertawa Namun selang beberapa menit kemudian Korban tersetrum listrik dan meninggal Saat dilarikan ke rumah sakit Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Syahruna mengungkapkan Dugaan penyebab meninggalnya korban Syahruna mengatakan Dugaan penyebab tersebut berasal Dari laporan tim TRC Lebih lanjut setelah korban terlihat Kesulitan teman korban lalu berusaha Membantu dengan menceburkan diri Ke kolam untuk menolong Dua orang yang menceburkan diri yakni Andika dan Elang Usai kejadian ketiga orang tersebut Dilarikan ke RSI Cawas Namun nyawa sang ketua OSIS tak dapat Ditolong ia dinyatakan meninggal dunia Atas kejadian ini Syahruna memberikan syaran dan Rekomendasi kepada pihak sekolah Kapolsek Cawas AKP Umar Mustafa Mengungkapkan siang itu puluhan siswa Yang merupakan anggota OSIS SMA Negeri 1 Cawas Berangkat ke sekolah untuk melakukan rapat Disebutkan rapat pengurus OSIS Membahas rencana kegiatan sponsorship Untuk acara lomba pengembangan prestasi Minat bakat siswa Yang akan dilakukan pada 25 Juli 2024 mendatang Setelah rencana kegiatan itu tersusun Sekitar pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat Seorang siswa diantaranya mengetahui bahwa korban Sedang berulang tahun Sehingga setelah makan siang Sejumlah siswa pun berinisiatif merayakan hari lahir korban Dengan cara menaburkan tepung ke badan korban Lalu mencaburkan korban ke dalam kolam berisi air Sedalam 1,7 meter di depan ruang kelas Dikatakan saat itu korban dan kawan-kawannya Sempat bergurau Mengetahui hal itu Dua orang teman korban Sempat masuk ke dalam kolam untuk menolong Kala itu mereka baru mengetahui bahwa itu adalah Setrum atau aliran listrik Salah satu orang keluar dari kolam dan mematikan listrik Sementara satu siswa lain yang masih di dalam air Sempat mengalami sesak nafas Akhirnya korban dan siswa yang sesak nafas itu Dibawa ke rumah sakit terdekat Namun sampai di rumah sakit nyawa korban Tak tertolong Lebih lanjut Umar menyebut pihak kepolisian telah mengumpulkan Keterangan saksi-saksi terkait kejadian itu Pihaknya telah melakukan olah TKP tetapi belum bisa melanjutkan penyelidikan Sebab keluarga korban sudah mencabut laporan tersebut Penyelidik saat reskrim kepolisian resort Situ Bondo masih terus mendalami dan mengidentifikasi 9 unit sepeda motor diduga bodong yang diametkan saat akan dikirim ke Pulau Kangian Madura di Pelabuhan Jangkar Kapal resitu Bondo AKBP Dwi Sumra Hadi Rahmanto mengatakan Pihaknya masih menyelidiki legalitas 9 unit sepeda motor yang dibawa para joki atau pelantara untuk masuk ke kapal di Pelabuhan Jangkar itu Dugaan memperiksa 8 orang itu tidak lain untuk pengembangan dan mendalami motif dugaan pengiriman motor tersebut Dikatakan 8 orang yang diametkan telah dimintai keterangan oleh pihak penyidik saat reskrim AKBP Dwi Sumra Hadi menerangkan penyidik masih mendalami peran-peran orang yang terlibat pengiriman motor itu ke Pulau di Madura tersebut pada selasa 9 Juli 2024 Selain itu pihaknya juga akan memanggil dan meminta keterangan pihak yang mengeluarkan surat jalan kendaraan itu Sebelumnya penyidik dan tim resmob Satreskrim Polres itu Bondo berhasil menggagalkan dugaan pengiriman 9 unit sepeda motor bodong Di dusun pesisir desa kejamatan Jangkar tepatnya di desa di depan bekas gudang PGA Sembagus Situ Bondo pada Jumat 5 Juli 2024 9 motor berbagai merek yang masih dalam kondisi terbaru itu rencananya akan dikirim ke Kepulauan di Sumeduk Madura Namun sayangnya sebelum dikirim dan memasukkan ke dalam kapal penyeberangan di Pelabuhan Jangkar Pihak kepolisian berhasil mengendusnya dan langsung mengerbetnya Namun karena tak dapat menunjukkan dokumentasi yang syah, 9 unit kendaraan itu akhirnya diomankan ke Mopoleksi Tumpondo Dari jogi-jogi yang membawa kendaraan tersebut kan tidak dapat menunjukkan legalitas kendaraan Kita pasti dalamnya jogi-joginya itu yang membawa ada 8 orang sudah diperiksa Jadi untuk pengembangan masih kita dalamnya untuk selanjutnya Seperti apa, motifnya bagaimana, nanti bisa di dalamnya oleh ases penyidik Ya, untuk 8 orang yang diamankan, gimana ini? Ya, kita minta keterangan, sudah diminta keterangan seterusnya Untuk saat ini sudah diulangkan sementara ya? Ya, nanti kan teknis penyelidikannya kan nanti masih sama kaset saya nanti akan dilanjutkan lagi Sejauh mana, peran-peran atau orang-orang yang terlibat apakah ini memang tidak pidana atau apa Nanti akan di dalamnya Ya, ini kan motor dari luar daerah sebenarnya Hanya dilengkapi dengan surat jalan Kan surat jalan ada batasan sebenarnya Ya, makanya itu kan nanti diperiksa yang mengeluarkan surat jalan dari mana Seperti apa, teknisnya Apakah sesuai berusaha durang atau tidak Mengisi masa liburan sekolah puluhan anak-anak mengikuti kegiatan hitanan masal Yang digelar di Pompes Wali Baroka, Kota Gediri Selasa 9 Juli 2024 Anak-anak yang akan di hitan didampingi orang tuanya Terlihat tampak antusias menunggu giliran di hitan tim medis dari rumah hitan Bojonegoro Saat di hitan, ada anak yang tak menampakkan ketegangan Bahkan ada yang sedang asyik bermain game di handphone saat tim medis melakukan hitan Peserta hitan, selain mendapatkan sarung Juga mendapatkan uang saku dari panitia serta obat-obatan pasca hitan Ketua Pondok Pesantren Wali Baroka Kiai Haji Sunarto menjelaskan Kegiatan hitanan masal ini merupakan agenda rutin diikuti anak-anak yang mondok Dan tinggal di sekitar Pondok Pesantren Wali Baroka Anak-anak yang mengikuti hitanan masal rata-rata berusia 11 hingga 13 tahun Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan saat liburan sekolah Kiai Haji Sunarto menjelaskan Sunat atau hitan selain menjaga kesehatan juga merupakan bagian dari ibadah untuk menjaga kesucian Sementara Royal Nul Firdaus dari rumah hitan Bojonegoro menjelaskan Berbagai manfaat hitan bagi kesehatan dan perawatan pasca hitan Selain mendapatkan obat-obatan, peserta hitan juga mendapatkan celana hitan Royal Nul juga mengingatkan pasca di hitan luka tak boleh terkena air Ketika terkena air dikhawatirkan penyembuhannya bisa lebih lama Ketika terkena air dikhawatirkan penyembuhannya bisa lebih lama Terima kasih Hai Shayna berapa ya? Ya, rata-rata ada yang berhasil maski, lebih dari itu sebulan, 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 setahun, tapi itulah kesalahan yang akan menjelang balik. Memang sengaja ditempatkan pas waktu berpulal? Ya, itu kita lakukan pas waktu berpulal, pas waktu berpulal, pas waktu berpulal, total ada berapa? 40-an ya? Peggy Setiawan mengaku mendapat perlakuan kasar dan berbagai ancaman dari polisi setelah ditangkap sebagai tersangka kasus pembunuhan Vinah Cirebon. Selain itu, Peggy juga mengaku dipukuli di bagian mata kanannya. Bahkan, ia juga sempat dibekap menggunakan kantong plastik hingga kesulitan untuk bernafas. Hal itu diungkapkan Peggy Setiawan dalam cupa pers Senin 8 Juli 2024 malam. Semacam kata-kata pasar banyak ancaman-ancaman sekali terus. Ya, saya ini tuh saya pernah dipukul, sebagian mata sini. Mas Anan masih pernah lihat, Ibu Nanti pernah lihat. Dipukul sama saya, mas? Salah satu, itu salah satu yang penguasa gedung itu. Penguasa? Oh, tahanan. Bukan, yang itu, yang di penyidik. Oh, di jalan penyidik itu apa? Yang diibatnya, yang diibatnya. Yang diibatnya, yang diibatnya, yang diibatnya yang ini lah, polisi lah itu. Kenapa, sampe dipukul waktu itu? Saya kurang tahu itu. Ya, artinya nanya dulu kah? Atau langsung bukul gimana? Ya, mereka bilang bahwa saya pembunuhan begini, ini. Mereka bilang saya nggak punya titanin. Kamu jawab, kamu nggak melakukan? Saya tidak menjawab karena saya merasa dia pesanat. Saya tidak sedih saja. Saya sebut perong, kalau saya tidak melihat, saya dicacimaki, selalu melihat. Kalau misalkan saya melihat, saya tetap dianggap, kamu yang perong, gitu. Saya, saya bisa pasrah. Di situ, saya tidak tidur-tidur selama 2 malam, hampir 2 malam. Hampir 2 malam, setelah saya jatuh, dan seperti itu. Ya, kan sebelumnya, kemudian diibu Yanti sama Anand, datangan, ya. Nah, artinya, sebelumnya itu, ya, memang ada perakuan-perakuan. Ya, tapi setelah ibu Yanti dan Pak Atnan datang, ya, menjadi, mendampingi, ya, kemudian nggak ada lagi. Itu pas, terakhir ada, yang pas, mama sama ibu Yanti, mahasiswa keluar, saya masih belum keluar di dalam, pada itu sempat, dari penjidik itu yang memasukin saya, atau kresek ke muka saya hampir, cuman nggak lama, cuman itu kan, saya nggak bisa nafas, tuh. Saya nggak bisa berontak, tapi ya, mereka nggak lama, terus mereka buka lagi. Oke. Oknum Polisi berinisial Aibda ZF, dilaporkan istrinya SH ke bidang Pro Pampolda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Keberdekaan Makassar, Senin 8 Juli sore. Pantawan Tribun Timur.com, SH hadir di ruang pengaduan Pro Pampolda Sulawesi Selatan, bersama tiga anaknya dan juga kuasa hukumnya Wawan Nurlewa. Mereka pun langsung masuk ke ruang sembari menyerahkan beberapa alat bukti. Ditemui seusai pelaporan, Wawan Nurlewa mengatakan, kliennya SH terpaksa melaporkan sang suami atas dugaan penelantaran. Pasalnya, SH dan tiga anaknya telah beberapa tahun tak dinafkahi oleh Aibda ZF. Wawan menyebut, SH diduga ditelantarkan Aibda ZF empat tahun terakhir pasca menikah pada 2019 lalu. Akibat tak mendapatkan nafkahi dari ZF, SH dan tiga anaknya mengalami kendala ekonomi atau kebutuhan sehari-hari. Bahkan, masa depan ketiga anaknya di bangku sekolah terancam tak berjalan baik. Selain itu, dugaan penelantaran yang sama juga telah dilaporkan ke Direkturat Reserse Kriminal Umum. Ia pun berharap agar laporannya dapat ditindak lanjuti bidang Pro Pampolda Sulawesi Selatan. Secara terpisah, Kabit Humas Pol dan Sulawesi Selatan, Kombes Pol Didi Supra Noto mengatakan, pihaknya akan segera menindak lanjuti laporan tersebut. Dirinya juga mengaku akan berkoordinasi dengan Pro Pamp dan juga Krimumput terkait persoalan itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.